Apakah kamu salah satu korban dari jebakan para marketing judi online? Bagaimana cara marketing judi online ini menjebak para member-membernya dengan iming-iming yang menggiurkan, sehingga banyak yang termakan ujuk rayuannya. Alhasil, banyak korban berjatuhan dari buahnya marketing judi online ini. Sudah banyak kita lihat dan dengar orang yang bangkrut, yaitu miskin karena judi online ini. Bahkan ada yang karena saking kecanduannya, dia mengalami depresi dan mencoba bunuh diri. Teman-teman tahu nggak, proses kecanduan ini berawal dari jebakan para marketing judi online yang teman-teman temui di internet. Jangan di skip dulu video ini, karena saya akan mengupas hal yang sangat menarik mengenai cara marketing situs judi online yang membuat teman-teman terjerumus ke lingkaran setan judi online ini. Yuk kita mulai. Kesalahan terbesar teman-teman adalah karena teman-teman belum subscribe channel ini. Nggak nggak bercanda? Ya, kalau mau subscribe silahkan sih, karena di channel ini saya akan sharing hal-hal mengenai buruknya judi online sekaligus membantu teman-teman yang kecanduan untuk bangkit dan meninggalkan judi online selamanya. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, sebelumnya teman-teman bisa siapkan kopi atau cemilan dulu, karena video ini mungkin akan cukup panjang, jadi siapkan waktu teman-teman untuk menonton video ini sampai habis. Yuk kita lanjutkan. Jumlah situs judi online yang saat ini beroperasi di Indonesia sudah mencapai puluhan ribu, dan setiap situs judi akan melakukan usaha terbaiknya untuk menjadi nomor satu di mesin mencari Google, ataupun menjadi nomor satu yang paling diingat oleh para member judi online. Hal ini yang mendorong mereka para marketing situs judi untuk melakukan berbagai cara untuk bisa menjadi yang nomor satu, walaupun harus memakan waktu dan biaya yang besar. Umumnya, sebuah situs judi akan merekrut ahli SEO atau membayar jasa SEO untuk bisa membuat situs mereka di halaman pertama Google. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, jadi jangan heran kalau kamu masuk ke Google pencarian dengan kata kunci yang berhubungan dengan judi online, kamu akan menemui banyak situs judi bertengger di halaman pencarian. Inilah pekerjaan SEO atau search engine optimization. Selain cara yang membutuhkan biaya besar, juga ada banyak cara lain yang dilakukan judi online untuk mempromosikan situs judinya. Saya coba sharing mengenai teknik marketing situs judi yang biasanya diterapkan oleh situs judi untuk membuat situsnya menjadi besar atau banyak member. Membuat event atau bonus menarik untuk member. Untuk membuka event ini, situs judi harus menentukan terlebih dahulu jenis permainan apa yang cocok, atau dapat menarik inat lebih banyak dari member judi online. Contoh, event yang dibuat berupa event beruntun, event undian, dan event berhadiah jersey bola, atau semacamnya. Semakin menarik situs membuat event atau bonus lebih, maka akan semakin banyak member yang datang dan bermain di situs judi tersebut. Selain event tadi, mereka juga bisa membuat event lain yang tidak selalu berhubungan dengan taruhan. Mereka juga biasanya membuat event hiburan hanya untuk membuat situs mereka dikenal oleh banyak orang. Kalau untuk event di luar taruhan, biasanya dilakukan oleh situs judi yang besar, karena tidak akan terbeban untuk mengeluarkan dananya untuk beriklan atau memberikan hiburan bagi para membernya. Hal yang didapatkan mereka kalau banyak event di situs mereka adalah member mempunyai banyak pilihan lain ketika sudah bosan dengan yang sebelumnya. Apa kamu salah satu korban dengan cara marketing ini? Oke, kita lanjutkan. Membuat bonus harian, mingguan, dan bulanan. Staff member yang berjudi setiap hari akan lebih senang jika mereka mendapat bonus tambahan dari hasil depositnya. Contohnya, bonus harian, bonus mingguan, dan bonus bulanan. Bonus harian biasanya berupa bonus deposit dengan minimal deposit yang sudah ditentukan situs judi online. Ada situs yang membuat dengan minimal deposit Rp50.000 bisa mendapatkan bonus Rp5.000 setiap hari. Ada juga yang deposit Rp100.000 bonus Rp10.000 setiap hari. Tergantung situsnya masing-masing. Namun, untuk situs judi yang baru beroperasi dan ingin menarik banyak member, memberikan bonus harian lebih tinggi akan menjadi strategi kuat dalam teknik marketing situs judi ini. Member akan datang setiap hari dengan melakukan deposit. Karena mereka mengharapkan adanya bonus tambahan dari deposit mereka. Bonus mingguan biasanya bonus yang diberikan berupa cashback dari kekalahan dan bonus turnover dari jumlah taruhan mereka. Cashback yang diberikan biasanya berupa pengembalian 5% dari kekalahan member dari permainan. Karena pemberian cashback pada member, sebuah situs pasti akan mempertimbangkan untung rugi. Tapi juga harus menjaga para member agar tidak berpindah ke situs lain. Bayangkan saja, jika member sudah kalah terus-terusan di suatu situs, tapi mereka tidak mendapatkan sebuah imbal balik atau bonus kecil yang bisa membuat hati mereka senang. Member pasti akan segera berpindah ke tempat lain, karena menganggap bahwa situs membawa kesialan untuk mereka. Nah, untuk menghindari pemikiran buruk dari para member judi, situs judi memberikan cashback untuk mereka. Bonus dari turnover juga penting. Biasanya dari hasil turnover atau jumlah taruhan pada permainan poker dan slot. Untuk permainan slot, untung yang didapatkan dari situs tersebut adalah dari turnover para membernya. Jadi, untuk bisa memberikan bonus kepada member, maka bonus turnover lah yang dipakai untuk pembagian bonusnya. Rata-rata persen yang diberikan untuk bonus slot atau poker adalah 0,3% sampai 1%. Ada juga yang lebih besar, tergantung dari situs tersebut. Paling sering dijumpai dari bonus bulanan yang diberikan oleh membernya adalah bonus referral dan undian berhadiah. Bonus referral biasanya sudah diatur oleh sistem masing-masing situs setiap bulannya. Bonus ini hanya berlaku untuk member yang memiliki downline, atau member yang melakukan pendaftaran menggunakan link referral, atau bisa juga dengan cara melakukan kode referralnya di kolom pendaftaran. Nah, cara marketing ini yang mungkin membuat kamu akhirnya berlama-lama di situs judi online tersebut. Karena mereka memberikan bonus untuk kamu. Akhirnya, kamu jadi kecanduan dan ujung-ujungnya uang kamu habis tak tersista. Bisa jadi, kamu jadi korban marketing dengan cara pemberian bonus ini. Ayo ngaku. Promosi melalui media sosial. Promosi yang dilakukan melalui media sosial adalah yang paling sering dilakukan para marketing situs judi. Karena media sosial merupakan tempat untuk berkomunikasi langsung antara situs judi online dengan membernya. Segala informasi judi yang bisa diberikan oleh situs dan informasi yang bisa diterima oleh para membernya menjadi lebih mudah melalui media sosial. Banyak media sosial yang bisa digunakan untuk melakukan promosi. Contohnya, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Facebook merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh seluruh orang di dunia. Hal tersebut yang dimanfaatkan oleh situs judi untuk mengajak para pemain judi online yang berada di Facebook untuk bermain di situs mereka. Cara untuk mengubah Facebook menjadi tempat promosi situs judi adalah dengan membuat grup Facebook, membuat fanpage Facebook, dan mengajak dengan private message. Ke orang-orang yang bergabung di dalam grup Facebook atau grup fanpage situs judi online. Membuat grup Facebook situs judi. Grup Facebook bertujuan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan para membernya setiap hari. Selain itu, situs tersebut juga bisa menyampaikan informasi mengenai promosi terbaru atau informasi lainnya kepada member secara cepat. Mereka juga membuat grup Facebook bertolak belakang dengan nama grup itu sendiri. Contoh, korban judi slot, berhenti judi slot, dan lain sebagainya. Intinya, mereka ingin mendominasi pencarian grup tentang judi slot tersebut, sehingga mereka membuat nama grup yang akan membuat para calon pemain terjebak dan masuk ke situs mereka. Sepanjang pengawatan saya, grup Facebook mempunyai pengaruh yang luar biasa besar untuk mendapatkan member yang banyak. Karena situs tersebut sering melakukan interaksi dengan member, sehingga membangun kedekatan secara emosional dengan para membernya. Sangat banyak situs yang merintis sampai akhirnya menjadi sebuah situs yang besar berawal dari grup Facebook. Saya yakin dari teman-teman yang nonton video ini, adalah salah satu orang yang terjebak bermain judi online karena melihat promosi-promosi di grup Facebook. Aku nggak membuat fanpage Facebook situs judi. Fanpage Facebook yang sifatnya agak berbeda dengan grup Facebook, walaupun sama-sama menggunakan media sosial yang sama. Perbedaannya bisa kita lihat dari keduanya adalah kedekatan antar situs dan membernya. Fanpage lebih bersifat formal dan digunakan untuk memberikan informasi-informasi terbaru dari situs judi online. Walaupun grup Facebook juga bisa seperti itu, tapi fanpage lebih memiliki keistimewaan dan menjadi sebuah social mark bagi situs judi di Facebook. Jadi, kalau orang melakukan searching nama situs judi, langsung akan muncul fanpage judi tersebut di Facebook. Privat chat di Facebook. Melakukan pesan langsung ke para member atau orang yang bermain judi merupakan kegiatan yang paling efektif buat mereka arah marketing judi. Biasanya, mereka akan melakukan bahasa-bahasi terlebih dahulu dengan member tersebut. Atau bisa juga langsung memberikan promosi yang ada di situs mereka. Dengan cara itu, biasanya mereka bisa mendapatkan hingga 100 member baru setiap harinya. Hanya dengan menggunakan messenger Facebook. Mereka biasanya dengan masuk ke grup Facebook atau fanpage dari situs online lain. Kemudian melihat orang-orang yang aktif di grup tersebut. Kalau ada pemain yang aktif, mereka akan melakukan komentar atau postingan di sebuah grup. Nah, itulah saatnya para marketing situs judi untuk mengajak orang tersebut untuk bermain di situs mereka. Apa kamu salah satu korban marketing judi online dari strategi messenger ini? Kalau iya, komen di bawah ya. Whatsapp. Promosi menggunakan Whatsapp merupakan yang paling mudah dan juga efektif. Seolah mereka para marketing judi online berteman dengan member tersebut. Dan bisa menghubungi satu sama lain kapan saja. Penggunaan Whatsapp selain bisa membuat transaksi deposit dan withdraw menjadi mudah bagi para member. Bisa juga kita gunakan sebagai tempat melakukan promosi. Mereka biasanya hanya perlu mengumpulkan database yaitu nomor member. Atau para pemain judi online sebanyak-banyaknya. Kemudian dikirimkanlah promosi ke setiap nomor yang mereka dapatkan. Sebenarnya, teknik marketing ini sudah dipakai sejak lama. Kunci dari promosi melalui Whatsapp adalah dengan konsisten setiap hari menjaga komunikasi dengan member baru atau member yang bermain di situs judi. Saya yakin juga, teman-teman pasti ada nih yang jadi korban bermain judi online karena dikirimi promosi oleh marketing judi online yang memakai foto profil yang cantik-cantik itu. Bener nggak? Twitter. Twitter adalah media sosial paling bebas dipakai oleh siapa saja dan memuat konten apa saja. Maksudnya, bebas di sini adalah benar-benar bebas. Para marketing situs judi bisa posting apa saja, khususnya postingan tentang judi online. Mereka bisa melakukan postingan judi tanpa batas dan melakukan spam di sana. Tidak ada hukuman yang didapatkan untuk itu. Biasanya, para korban marketing di Twitter ini adalah mereka yang finansialnya kelas B atau bisa dibilang menengah ke atas. Karena jarang orang-orang yang menengah ke bawah yang menggunakan Twitter. Jarang bukan berarti tidak ada ya, jangan salah paham. Promosi melalui Google Ads. Google Ads tidak akan mengizinkan iklan untuk konten yang berhubungan dengan dunia judi. Tidak mengizinkan bukan berarti tidak bisa. Ada cara marketing judi online untuk menggunakan Google Ads di Google. Caranya adalah dengan riset keyword yang tidak terlalu mengandung kata kunci yang digunakan judi online. Jangan heran kalau teman-teman mengetikkan kata kunci agen terpercaya. Banyak iklan situs judi yang bertengger di halaman pencarian Google. Pasti banyak juga nih teman-teman yang kena jebakan marketing judi online dengan cara Google Ads ini. Promosi iklan banner blog. Promosi berbayar ini kemungkinan adalah yang paling umum ditemui. Promo ini tidak memerlukan banyak strategi. Hanya perlu membayar sebuah situs atau blog yang menyediakan berbagai artikel judi online untuk melatakan banner situs judi di sana. Nah, teman-teman pasti pernah berkunjung ke sebuah situs untuk membaca artikel atau nonton film. Tapi di bagian atas atau bawah artikel ada iklan banner situs judi online. Nah, itulah salah satu cara mereka mempromosikan dan menjebak para calon pemain untuk bermain di situs mereka. Jangan-jangan kamu salah satu korban dari cara marketing yang ini. Promosi sistem afiliasi untuk member. Afiliasi hampir sama dengan bonus referral. Namun untuk sistem afiliasi, bonus yang didapatkan bisa lebih besar. Biasanya yang menggunakan sistem afiliasi ini situs judi yang besar dan yang sudah mempunyai sistem afiliasi yang kuat. Afiliasi memiliki sistem perhitungan yang lebih ribet. Karena member yang ikut program ini harus menanggung juga biaya bonus yang diberikan oleh membernya. Contoh, seorang member yang sudah mengajak 20 orang member mendaftar ke link afiliasinya. Kemudian dalam sebulan, total kekalahan dari semua membernya mencapai 50 juta rupiah. Dari 50 juta rupiah, biasanya bonus yang didapat atau yang dijanjikan oleh situs tersebut adalah 30% sampai 40% dari total kekalahan member. Sebetulnya, ada beberapa rincian mengenai sistem afiliasi ini, tapi tidak perlu kita bahas. Sistem afiliasi ini sekarang lebih banyak ditawarkan ke YouTuber atau influencer. Jangan heran kalau kamu melihat para YouTuber melakukan promosi atau live streaming di situs judi yang mereka targetkan. Biasanya para YouTuber ini diberikan modal atau kredit dulu oleh situs judi. Contohnya, untuk sekali live streaming, YouTuber dikasih modal 1,5 juta. Kalau dalam permainan YouTuber ini menang, dia bisa mendapatkan video 10% maksimal 500 ribu rupiah. Biasanya, para YouTuber ini akan dikontrak 1 bulan untuk live streaming untuk bermain di website judi online. Seminggu 2 kali untuk live streaming di weekend. Masing-masing durasi 2 jam live streaming. Itulah yang dilakukan situs judi online yang berkerjasama dengan para YouTuber. Untuk mempromosikan website mereka. Hitung-hitungan tadi berbeda untuk setiap situs judi online. Tergantung dari situs judinya masing-masing. Tapi kira-kira seperti itulah cara bekerjasamanya. Gimana teman-teman? Udah ada gambaran dong cara marketing situs judi online ini dalam menarik calon member-membernya. Percaya atau tidak, mereka lebih mudah mengajak member baru untuk bermain di situs mereka. Daripada harus menjaga member untuk tetap bermain di situs mereka. Karena member mudah bosan dan ingin sebuah situs yang bisa membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Mungkin ada sebagian dari kamu yang diajak teman untuk bermain di situs yang mereka referensikan. Inilah pintarnya para marketing judi online. Mereka benar-benar membuat para membernya menjadi lupa. Mereka terus-menerus bermain dan akhirnya membuat mereka menjadi kecanduan. Sudah banyak yang menjadi korban dari keganasan judi online ini. Sebenarnya bisa dibilang kecanduan judi online ini sama dengan kecanduan narkoba. Saya juga sudah sempat bahas di video saya yang lain mengenai hal ini. Teman-teman bisa cek di deskripsi, nanti linknya saya taruh di sana. Banyak sekali korban dari judi online ini. Ada yang habis puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran. Ini benar-benar kondisi yang sebenarnya cukup konsen untuk dibahas. Bahkan ada yang akhirnya gagal nikah, yang sudah menikah, keluarga menjadi berantakan, akhirnya ditinggalkan anak istrinya. Kalau sudah kayak gini gimana? Kan repot. Makanya di channel ini saya berusaha mengupas atau memberikan edukasi bagi mereka yang sudah kecanduan, mereka yang memiliki masalah akibat judi online dari sisi yang saya ketahui. Tentunya saya tidak asal ngomong. Video yang saya buat semua adalah hasil riset. Hasil diskusi dengan sumber terpercaya termasuk di dalamnya adalah kalangan akademisi seperti dosen, psikolog, bahkan korban judi online itu sendiri. Buat teman-teman yang ingin memberikan saran video apalagi yang ingin saya bahas ke depannya, silakan saja tulis di kolom komentar. Atau buat kamu yang ingin curhat mengenai kondisi kamu akibat judi online, buat kamu yang sudah kecanduan, ingin berhenti tapi bingung gimana caranya, silakan DM di Instagram saya. Kita bisa ngobrol-ngobrol, minimal teman-teman bisa lega dengan bercerita. Kalau memang kondisinya sudah di luar kemampuan saya, bisa ngobrol dengan kenalan saya yang berprofesi sebagai psikolog. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya.